Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke, kita lanjutkan ke chapter 153 Sob Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk ke pembahasan Kapal raksasa yang muncul dari dasar laut hal ini membuat Bailang terkejut dengan siapa yang datang Dan Biksu Tong tahu kalau mereka adalah penguasa lautan ini Wucing pun berkata Oh Putri Duyung Bailang yang tidak tahu kini bertanya pada gurunya Apa itu ikan? Kamu mengenalnya guru? Sang Biksu berkata Oh ini bagus sekali, ternyata keberuntungan kita tidak jelek Dan Bailang bertanya lagi Bisakah mereka membantu kita menyeberangi lautan ini? Lalu si Baji menjawab Terakhir kali kita menyeberang dibantu oleh mereka Aku masih saja malu kalau ingat kejadian itu Baji pun menceritakan kalau dulu mereka pernah hanyut di Laut Dahe ini Selama beberapa bulan Dalam lautan yang berkabut mereka tak tahu arah sama sekali Dan akhirnya mereka bertemu dengan kapal Putri Duyung itu Mereka pun dibawa ke kerajaan Duyung Tepatnya di istana bawah laut Tempat itu sangat indah, mewah, dan banyak makanan enak di sana Dan yang paling asik Negeri itu tidak ada prianya sama sekali Isinya hanya wanita cantik semua Wow Ini sebuah anugerah buat si Baji Mereka pun menjamu kita dengan sangat baik Sambil bercerita Bahwa salah satu putri dari sang Ratu Duyung ini memberontak Dengan pekerja sama dengan para monster Dan akan menyerang istana Duyung Aku dan Kak Wukong membantu mereka menyelesaikan masalah ini Dan sebagai hadiahnya Mereka membantu kita menyeberangi Lautan Dahe ini Begitu cerita kata Baji Mendengar cerita dari Baji Bailang terkejut karena negeri Putri Duyung ada wanita yang sangat cantik Ini sangat istimewa sekali Baji pun berpesan Tapi kita harus hati-hati pada Ratu Duyung Karena dia punya sifat yang aneh dan arogan Dia selalu memandang reda orang lain dan jangan banyak kecara di depannya Sang Ratu Duyung yang bernama Ratu Safir Kini datang dan menyapa Biksu Tong Oh guru besar Tong Son Cong Lama kita tidak bertemu Terakhir ketemu kita adalah 10 tahun yang lalu Saya merasa senang bertemu lagi dengan Biksu Tapi di saat yang sama Saya juga merasa bingung Ratu pun datang bersama anak-anaknya Dia pun berkata Keributan di yokai akhir-akhir ini semua karena ulahmu kan Siluman karang di dalam air menghilang Ikan-ikan gelisah dan semua makhluk hidup tercemar Biksu Tong pun menjawab Tidak semua Ratu Gejolak para monster disebabkan karang kitab suci tidak ada di tempatnya Dan sekarang aku sedang berusaha mengembalikan kitab itu ke surga barat Ratu pun berkata Oh kitab itu dimana sekarang? Aku akan melihatnya Dan Biksu mengatakan kalau kitab itu telah dibawa pergi oleh dewa kuno Dan dia pun sedang menuju ke sisi lain dari laut ini Dan kami sedang berusaha menyusulnya Kata Sang Biksu Ratu kemudian berkata Apakah itu Yuan Shi Tian Sun? Si dewa kuno dalam legenda itu? Jadi belum lama tanah longsor dan retakan tanah yang terjadi di sini Adalah disebabkan olehnya Aku tertarik untuk melihatnya Kata Sang Ratu Yuan Shi Tian Sun adalah dewa tirani Tolong Ratu bersedia membantu kami ke sisi lain Dan kami akan merebut kembali kitab suci itu Kata Sang Biksu Ratu pun menjawab Guru besertang sanjang Kamu tahu kan? Dari dulu kami para putri duyung Dan generasi kami tidak pernah terlibat dengan perselisian orang luar Biksu pun menjelaskan Bahwa sekarang dunia sudah hancur Dan para duyung tak akan bisa bertahan sendiri Karena arwah kegelapan pasti akan menyerang tempat ini juga Ratu pun berkata Dulu aku telah membantumu sekali Dan kamu telah mencobanya Tapi tak ada hasil Sungguh mengecewakan Kata-kata Ratu itu pun memicu emosi baylang Dan dia pun langsung berteriak Tidak ada hasil katamu Lalu kita harus berjuang sendiri Setidaknya kita telah bekerja keras Gak seperti dirimu Yang cuma bicara dengan sangat dingin Yuan Shi mungkin sudah sampai di sisi pantai ini Dan aku tak tahu apa yang akan dia lakukan sekarang Jika kau tak buru-buru bantulah kami Atau baylang Anak-anak Sang Ratu pun setuju untuk membantu mereka Karena Biksu Tong Adalah orang yang sangat tulus dan jujur Karena bantuan itu hanyalah untuk menyeberangi sungai Dan tak harus terjun untuk bertarung melawan Yuan Shi Tian Su Dan itu bukanlah hal yang sulit Karena semua anaknya telah setuju membantu Terpaksa Ratu pun akan membantu Biksu Tong sekali lagi Untuk menyeberangi lautan ini Ratu pun lalu berkata pada Biksu Tong Soal Yuan Shi kalian tak perlu khawatir Tidak mudah untuk menyeberangi lautan ini Dan mencapai sisi lain Apapun yang dia lakukan pasti akan tersesat di Great Black River Mendengar Ratu bilang seperti itu Bailang merasa agak lega Karena mereka masih punya kesempatan Dan Sang Ratu pun benar-benar memperhatikan kehidupan bawah laut Dia pun berharap Sang Biksu berhasil kali ini Agar dunia laut bisa kembali normal Ratu juga mengatakan satu syarat pada Sang Biksu Bahwa aturan perjalanan kali ini Dia harus berhutang cinta pada Sang Putri Duyung Biksu Tong pun menyangkupi syarat ini Bahwa setelah mengembalikan kitab suci Dirinya akan kembali ke laut ini Dan akan tinggal di dasar laut bersama Sang Putri Duyung Hal ini membuat Wujing, Baji, dan Bailang terkejut Karena gurunya telah berkorban untuk semuanya Ratu pun kini mulai menggunakan kekuatannya Dan berjanji akan mengirim Tim Biksu Tong ke sisi yang lain Dengan kekuatannya Sang Ratu kini membuat air berdiri Dan membentuk sebuah jembatan Ratu Safi pun menyuruh mereka Untuk melintasi jembatan ini Dan masuk ke dalam kapalnya Dan mereka semua pun memiliki rastu dari Sang Ratu Untuk bisa bergerak dan bernafas Dengan bebas di dalam air Bailang pun kini takjub melihat jembatan dari air itu Dan Biksu pun mulai mengajak mereka Melintasi jembatan untuk pergi ke kapal Sang Ratu Serta membawa adik Niu bersamanya Saat melintasi jembatan ini Bailang kagum dan merasa luar biasa dengan jembatan ini Karena ada ikan di dalam jembatannya Dan Biksu menyuruh Bailang untuk biasa saja Agar tidak terlalu deso katanya Bailang juga bertanya pada gurunya Apa benar guru Yuan Shi Tian Sun akan tersesat di lautan Biksu pun menjawab Dia memang akan tersesat Tapi hal itu tidak akan berpengaruh pada kekuatannya Dan dengan bantuan para duyung ini Aku melihat sebuah harapan Mungkin kita akan sampai di sisi lain Lebih cepat darinya Ratu lalu mengatakan bahwa Jalan di seberang belum akan muncul Dan harus menunggu sebentar lagi Sampai Purnama tiba Dan lautan menjadi pasang Biksu pun tahu akan hal itu Dan berterima kasih pada Ratu Atas bantuan dari Ratu Duyung ini Ratu pun merasa Biksu manusia yang beruntung Karena manusia biasa sepertinya Bisa keluar masuk sisi lain dua kali Itu adalah sebuah keajaiban Menurut Sang Ratu ini Ratu pun kini menyuruh salah satu putrinya Untuk menjaga Sang Biksu Karena mereka akan berada di bawah air Untuk beberapa saat Dan hari ini Ratu telah menggunakan Banyak tenaganya Dan dia pun akan beristirahat Biksu Tong pun berterima kasih Kepada Putri Sang Ratu Karena telah membantunya Membujuk Ibu Ratu Putri itu pun kini berkata Kalau Sang Biksu ternyata sudah tua ya Putri yang lain kini sedang bergibah riah Soal Biksu Tong Dan pasti Sang Biksu ingat dengan nama mereka Duyung Orian pun berkata Tak salah hatiku terpesona pada Sang Biksu Dia sangat ganteng wey Kapal pun kini akan mulai menyelam kembali Ke dasar lautan Lalu Sang Biksu menyuruh mereka semua Untuk menjaga posisi Agar tidak terjatuh Bailang pun terkejut Karena mereka akan menyelam Di dasar laut yang dalam ini Biksu meyakinkan pada Bailang Tidak perlu khawatir Karena telah mendapat restu dari Sang Ratu Dan mereka bisa bernafas bebas Di dalam air Tiba-tiba saja Ada seseorang yang berteriak Tunggu aku Biksu dan Bailang pun menengok Dan Biksu tidak melihat siapapun Ternyata yang berteriak itu adalah Si batu kecil Dia pun mulai berlari dengan sangat cepat Agar tidak ketinggalan kapal Si batu pun lalu mengambil ancang-ancang Dan dia pun melompat dengan sangat jauh Menuju kapal duyung itu Batu kecil ini lalu menabrak diding kapal Dan dengan sikap ditangkap oleh Sang Biksu Agar tidak terjatuh ke lautan Biksu pun tak menyangka Jika si batu kecil ini Ternyata masih disini Karena Biksu menyangka batu kecil ini telah pergi Dan tidak ingin melanjutkan perjalanan kembali Batu kecil pun merasa beruntung Karena telah menemukan tim Biksu Tung kembali Dan ikut melanjutkan perjalanan Biksu pun berkata Sebenarnya si batu kecil ini tak terlalu berguna Dan batu pun menjawab Aku akan terlalu berguna Lalu Bailang bertanya Bukankah sebelumnya kau berada di dalam tubuh Xiaoyu? Batu kecil pun menjelaskan Dan itu benar Bahwa dirinya ada di tubuh Xiaoyu Saat dia dibawa kabur oleh Yihu Dan batu kecil pun lalu keluar dari tubuh Xiaoyu Dan melihat pertarungan Auxue dengan Yihu Yang akhirnya Auxue kalah Dan dimakan oleh siluman cacing Lalu ada seekor burung raksasa Turun dari langit Menyelamatkan Auxue Dan membawanya pergi Baji bingung Begitu juga dengan Bailang Dan Biksu pun berkata Burung itu sangat besar Tingginya 10 kaki Dan mengaku saudaranya Auxue Seharusnya dia akan aman Batu kecil ini tak tahu Kemana Auxue dibawa pergi Dia pun kemudian mengikuti Yihu Dan tertinggal Karena jalan Yihu terlalu cepat Batu pun menanyakan Dimana Yihu sekarang Biksu Tong menjawab Dia sudah mati Dan Xiaoyu sekarang juga dalam bahaya Sang Biksu pun kini berjanji Akan mendapatkan kembali Xiaoyu Dan akan mengurus Yuan Shi Tian Su Di sisi lain Bailang merasa yakin Bisa menghadapi Yuan Shi Karena sudah ada gurunya sekarang Batu pun berniat akan menyerang Yuan Shi Tian Sun dari belakang Mereka pun sekarang mulai masuk ke dalam air Dan Bailang terkejut Karena dirinya benar-benar bisa bernafas Di dalam air Kapal itu pun akan membawa mereka Ke istana duyung di bawah laut Sambil menunggu bernama datang Hal ini akan digunakan oleh Biksu Tong Untuk menyusun rencana Dan siasat mengalahkan Yuan Shi Tian Sun Oke kita berpindah ke neraka Disana ada sesuatu yang terjatuh dari langit neraka Dan menimbulkan sebuah ledakan Tiba-tiba saja seorang keluar dari ledakan itu Dan ternyata Orang itu adalah Sun Wukong yang kembali ke neraka Sun Wukong tak menyangka dirinya akan kembali lagi ke tempat busuk ini Dan kali ini Di neraka Wukong merasa kesepian karena tidak ada siapapun disitu Setelah dia membunuh Raja Neraka Wukong yang diam saja kini mulai menengok Karena merasakan ada yang datang Ternyata yang datang itu adalah Raja Neraka yang baru Dia pun berkata Banyak arwah pengembara baru saja tiba di neraka Dia terlihat sepertimu Aku baru-baru ini melihatnya sangat banyak sekali Wukong pun kaget dengan kedatangan orang ini Karena dia sebelumnya tak pernah melihat orang ini di neraka Dan Wukong pun bertanya Siapa kau? Orang itu pun menjawab Namaku adalah Jiuhuan Yi Aku adalah Raja Neraka yang baru Kita berpindah ke area peperangan di istana surga Di sana para manusia batu raksasa telah berhasil dihancurkan oleh Asura Dan salah satu Asura melapor pada Raja Fimalacitra Bahwa pasukan surga telah meninggalkan baju besi mereka dan kabur ke surga Sekarang sudah tak ada perawanan lagi Raja Fimalacitra pun berkata Hah? Sudah tak ada lawan lagi? Padahal aku belum serius loh Kenapa surga jadi selemah ini? Kata Fimalacitra Raja Fimalacitra pun berkata Dulu aku perang dengan surga terjadi secara bertahun-tahun Dan tak ada yang menyerah Kenapa surga sekarang mudah sekali dihancurkan? Sungguh tidak asik Dan aku tak bisa terima ini Wahai para pejuang Asura Mari kita ke istana surga dan penggal kepala para dewa Dan gimana nasib Biksutong, Sun Wokong, dan para dewa selanjutnya? Tunggu aja di next video Hoprol Sob Tetap stay di channel Sobat Movie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye